Halo, ini bener rumah Ana? Iya betul, dari siapa ya? Saya Adrian, saya suaminya. Anda siapa? Anda ngapain di rumah saya? Ini produk terbaru kami, Pak. Apa jaminannya kalau jamu ini tidak akan pernah mengecewakan saya lagi? Aduh, tidak usah khawatir. Kali ini saya akan memberikan jaminan resmi. Jadi kalau tidak puas, uang kembali. Dan untuk harga perkenalannya, saya kasih diskon sampai 52 persen. Bagaimana? Diskon 50 persen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan ibu mertua kamu? Dokter masih belum bisa memastikan. Karena masih harus menunggu kondisi tubuh Mama. Kemungkinan ada terjadi komplikasi, Pak. Mana? Lik. Kenalin, ini Lika, adik par saya. Ini Pak Risa, atasan saya, Lik. Senang berkenalan dengan Anda. Mama gimana, An? Mama masih belum siuman, Lik. Saya mau lihat Mama dulu ya. Permisi. Saya harus balik lagi ke kantor. Nanti kalau ada apa-apa, kamu hubungi saya ya. Terima kasih ya. Hampir lupa. Barusan suami kamu telfon. Dia nyariin kamu. p рассidur. Dia nyariin kamu. Dia nyariin kamu. Saya harus begat comu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya ingin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Rizal Terima kasih telah menonton Dan begitu Terima kasih telah menonton 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 Dan mengambil menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maksud kamu? Ini buktinya. Ayo baca. Kamu udah nipu saya, Shin. Dari awal niat kamu tuh udah nggak baik sama saya. Masa suami sendiri juga ada tipu. Kelewatan kamu, Shin. Ya, ini kan udah lewat, Sur. Kayaknya nggak penting deh kalau harus diingat-ingat lagi. Ya? Terus aku denger juga sekarang kamu mulai produksi jamu merek baru. Yoha. Nih, udah ada order lagi? Wow. Kamu tuh bener-bener hebat ya, Sur. Kamu emang suami aku yang paling hebat. Belum apa-apa aja, orderannya udah banyak kayak gini. Wah, bisa untung banyak nih. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan jamu ridho mendapatkan sukses di pasaran dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hasilnya nanti akan disumbangkan untuk fakir meskin. Apa? Disumbangin? Yoha. Again? Yoha. Shin. Ih, nggak mungkin dong, Sur. Kalau semua hasilnya disumbangin, terus perusahaan aku tuh untungnya apa? Terserah kamu kalau kamu nggak mau kemeratan. Batalin aja semua order-order itu. Gampang kan? Membatalkan order? Nggak. Nggak mungkin, Sur. Nanti mereka semua akan protes sama perusahaan aku. Nah, terus gimana? Gimana kalau kita negosiasi? Gimana kalau hasilnya kita sumbangin 10% aja? Eh, 20%? 25%? Jadi berapa dong, Sur? Perusahaan aku kan juga harus untung. Karena aku harus gaji pegawai. Dan mereka juga yang masarkannya. Minimal 50%. 50% hasilnya harus disumbangin untuk fakir miskin. Kalau kamu keberatan, terpaksa saya harus meng-cancel semua order. Dan jamunya akan saya lempar ke distributor lain. Sekarang silahkan kamu berpikir. Dan saya mau mandi dulu. Dan segera kembali setelah yang Yoha berikutnya. Yoha. Gaya itu keadaan pengusaha besar. Baru jadi tukang jamu aja. Belagu banget sih. Lengan Bapak sudah bisa digerakkan rupanya. Bapak bisa mendengar apa kata saya? Sandra? Ya, Bu. Bu Eva mau perlu sama kamu. Kamu ditunggu di ruang makan. Ya. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya, Pak. Eh. Kamu minum obat, ya. Eh. Ayo. Ayo cepat. Ayo, Pak. Cepat, cepat. Gini. Eh, cepat. Buka, buka, buka. Ayo, minum, minum. Eh. Minum, minum. Ya, terus. Kamu udah makan belum? Belum, Bu. Makan dulu yuk. Sama-sama saya. Silahkan. Nanti saja, Bu. Saya ingin menyelesaikan terapi lengan Bapak dulu. Alah. Terapinya kan bisa diterusin nanti aja. Kita makan aja dulu. Temenin saya. Ayo. Pak. Kalau Sandra memang belum mau makan, ya jangan dipaksa, Pak. Ya. Om sama Tante akan menemani kamu makan malam. Sandra biar saja menyelesaikan pekerjaannya dulu. Saya permisi, Bu. Gimana, Tante? Beres. Yang pasti, Arman tidak bisa meneruskan terapi lagi. Om sudah kasih Arman dosis valium double. Pasti sekarang Arman sudah terbang kalah mimpi. Astaga, Mas. Kalau Arman sampai over dosis, gimana sih? Kok kasih obat sampai double-double dosis gitu sih, Mas? Kira-kira dong? Tenang aja lah, Tante. Kalau terjadi apa-apa sama Arman, ya kita tinggal salahin Sandra aja. Kan yang bertanggung jawab sama Arman, si Sandra. Ya kan? Aneh. Barusan Bapak bisa bekerja sama dengan baik. Sekarang kok tidak ada respon sama sekali. Pak? Pak Arman bisa mendengar saya? Tekanan darah Bapak rendah sekali, Bu. Padahal sebelumnya normal. Saya khawatir karena drop-nya cepat sekali, Bu. Kayak itu tanggung jawab kamu. Maksud Ibu? Selama ini, tekanan darah Bapak gak ada masalah. Stabil-stabil aja. Baru hari ini ada kelainan. Artinya, kamu harus tanggung jawab, Sandra. Kamu harus bisa atasin. Kalau sampai terjadi apa-apa sama suami saya, kamu juga yang tanggung jawab. Barangkali kamu salah kasih obat, ya? Eh, semua harus kamu atasi sendiri. Arman sudah jadi tanggung jawab kamu. Ngerti? Ini belum apa-apa. Besok, dia bakal angkat kaki dari sini. Besok pagi kita akan telpon dokter untuk meriksa Arman. saya terpaksa melakukan ini. Kamu tidak boleh ke Jakarta. Kamu tidak boleh bertemu istri kamu. Sudah selesai ngepaknya, Yan? Sudah. Saya gak bubarang banyak. Ini? Taruh aja di meja. Diminum sekarang dong, Yan. Nanti kalau udah dingin gak enak. Ya? Sekarang kamu istirahat. Biar besok pagi kamu bisa bangun dan siap berangkat. Ya? Selamat malam. Pagi, Pak. Pagi. Ada Ibu Eva, Pak, di lobi. Ingin ketemu dengan Bapak, katanya. Ibu Eva? Iya, Pak. Katanya sih penting. Ibu Ana sudah datang? Ibu Ana kan masih izin cuti, Pak. Iya, iya. Saya lupa. Suruh udah masuk. Baik, Pak. Gawat. Gawat. Untung aja Ana gak ada di kantor. Kalau Eva ngeliat Ana ada di kantor dan tahu kalau Ana masih bekerja pada saya, rencana saya akan gagal. Maaf, Zal. Saya... terpaksa mengganggu kamu pagi-pagi begini. Ada apa, Pak? Suster Sandra. Suster Sandra? Kenapa dia? Dia... bikin Arman overdosis. Suster Sandra. Suster Sandra. Ya Allah, Yasmim Kamu bisa gak bangunin saya Terus ganti penerbangan Sungguh Bu, saya gak memberikan obat apa-apa lagi ke Bapak Kamu kan udah dengar sendiri kalau dokter itu bilang Pak Arman ini overdosis Siapa lagi yang memberikan obat itu kalau bukan kamu? Kan kamu yang jaga Arman Semalam tekanan darah Bapak memang sudah drop Jadi saya gak berani memberikan obat apapun lagi Kamu gak usah mungkir lagi Semuanya kan udah jelas Dokter gak mungkin salah menganalisa Kalau sampai terjadi apa-apa sama Arman Kamu harus tanggung jawab, ngerti? Dasar, suster bodoh Jelas kamu Yolah, Lisa mana? Bukannya kamu hari ini pergi ke Jakarta? Kok? Iya, saya kesihatan bangun Kemana perginya ya? Lisa belum datang Ini pasti telpon dari Adrian Adrian tidak akan tega meninggalkan saya Kalau tahu saya lagi sakit keras Kemana ya perginya Lisa ya? Saya udah telfon Erlen Dia udah kasih sekian jual baru untuk kamu Adrian Iya ya? Ini tiket kamu Kamu bisa pergi pakai pesawat yang terakhir Jam 4 Jam 4 Makasih ya Liz Liz Masya Allah, Lisa 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 Saya dimana, Ian? Kamu di rumah, Lisa Kamu pingsan Kamu kenapa? Lisa Surat pemecatan saya Tadi Eva mendadak datang ke kantor Untung aja kamu gak disana Kalau sampai Eva tahu Kamu masih kerja di kantor saya Semua rencana kita bisa gagal Iya, tapi kalau saya dipecat Gimana saya mau bayar uang pinjaman saya, Pak? Kamu gak usah pikirin itu dulu, Ana Yang penting sekarang Rencana kita harus berhasil Kalau berhasil kan Kamu bisa bayar semua pinjaman kamu itu Iya, kan? Iya, tapi kan Saya sudah mengirim Perawat yang baru untuk Arman Dan sekarang Arman sudah dirawat Sebagaimana mestinya Tapi anehnya Kenapa Eva bilang Kondisinya Arman sekarang lebih lemah Dari sebelumnya Memburuk bagaimana? Saya juga gak tahu Tapi nanti Saya akan cek lagi Anyway Gimana keadaan ibu mertua kamu? Iya Belum ada perubahan positif, Pak Saya tinggal dulu ya Nanti kalau ada apa-apa Kamu telpon saya Makasih, Pak Permisi Ya Allah Mudah-mudahan Kak Arman gak apa-apa Ada Rizal tuh Inilah saat yang tepat untuk mengusir Suster Sandra Dingin-dingin Selamat sore, Pak Selamat sore, Pak Maaf saya mengganggu Sorry Ada apa, Tante? Ada yang hilang? Iya Perjelasan saya Coba Tante cari dulu Siapa tahu Keselip-kelip Enggak kok, Pak Tante yakin Pasti ada yang mencuri Perjelasan Tante itu Tapi kan di rumah ini Cuman ada Suti sama Suster Sandra Yaudah lah Kalau Tante gak percaya Lebih baik kita Periksa bareng-bareng mereka aja Mau Ayo Kita periksa sekarang aja, Pak Iya Ayo Saya Ya kamu juga ikut Biar sekalian jadi saksi Perhiasan apa, Bu? Kalung saya Kalung saya dengan Ini sih yang nama saya Masya Allah Ibu menuduh saya Bukannya nuduh Tapi Sekedar cuman memastikan aja Di rumah ini kan cuman ada kamu Dan Suti Nanti abis ini juga Suti diperiksa Ya Kalau kamu tidak mencuri Kamu gak perlu takut Silahkan Silahkan Ibu periksa Ya Nah Ini kalung saya Tuh Kalung saya ini dengan Inisial nama saya kan Sedih gak enak kan Kenapa? Kan bukan kamu juga Yang ngirim Sandra Kamu gak perlu merasa gak enak, Zao Iya Tapi ini kan Semuanya ide saya Untuk menjadikan perat baru Untuk Arma Malah dia mencuri lagi Itu pasti fitnah, Pak Eva tuh sudah biasa Memfitnah orang mencuri Ini pasti jebakan Perasaan saya juga bilang begitu, Ana Tapi saya gak bisa berbuat apa-apa Suster Sandra Malah memilih Untuk mengundurkan diri Terus Terus Siapa yang menjaga Kak Arman sekarang? Saya akan cari jalan lain Tapi saya yakin Mereka akan selalu membuat semua orang gak betah Mereka gak suka kalau Arman sembuh Seandainya saya bisa menolong Kak Arman Beban kamu sudah terlalu berat, Ana Saya akan coba bantu kamu ya Sebentar ya Saya ke Ibu Bentar Saya jadi gak enak Gara-gara saya Kamu jadi gak berangkat ke Jakarta Saya harusnya gak enak sama kamu Jujur aja saya sempat nuduh kamu Menuduh saya? Iya, saya pikir kamu sengaja gak ngebangunin saya Supaya saya kesiangan Terus saya terlambat pesawat Semalam Sehabis mandi Tiba-tiba kepala saya pusing Lalu saya gak ingat apa-apa Tau-tau kamu membangunkan saya Kamu pingsan Mungkin kamu kepleset di kamar mandi Gimana keadaan kamu sekarang? Udah mendingan Cuma masih capek Besok saya pergi ke dokter Kamu mau kan nganterin saya? Besok? Kenapa? Lisa, saya Saya sudah dua kali gak berangkat, Lisa Kalau yang ini gak berangkat juga Tiket saya anggos Gak bisa kepakai lagi Kamu jadi berangkat Kamu jadi berangkat Terima kasih. Kata Pak Rizal, gak apa-apa kau, Ma. Sampai Mama sembuh, keluar dari rumah sakit, saya dikasih cuti, Ma. An, kamu benar-benar beruntung mendapatkan atasan seperti Pak Rizal itu. Pak Rizal itu bukan saja membantu membiayai pengobatan Mama, Lik. Tapi dia juga akan membantu membongkar kejahatannya Eva. Iya kan, An? Insya Allah, dengan rida Allah ya, Maya. Lisa, saya berangkat dulu. Eee, Yan, ini. Apa ini? Ini tabungan saya untuk biaya pengobatan Mama kamu. Jangan, Lisa. Makasih. Ambillah, Yan. Kamu lebih memerlukannya. Semoga Mama kamu gak apa-apa dan kamu segera kembali. Kamu adalah satu-satunya harapan keluarga kamu, Yan. Saya berharap kamu segera kembali, supaya kamu gak kehilangan pekerjaan kamu. Pasti, saya akan segera kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paling tidak, kamu akan ingat sama saya, karena saya memberikan uang sama kamu. Anggap saja itu investasi saya, menanam kebaikan sama kamu. Assalamualaikum. Kak Yan. Kok, Kak Yan pulangnya tiba-tiba? Kak Yan mau bikin surprise. Jadi gak bilang-bilang dulu. Kok kamu jam segini ada di rumah? Emangnya gak sekolah? Tino kan udah gak sekolah lagi, Kak. Gak sekolah? Katanya Kak Ana, kalau misalnya Kak Ana ada rejoki, Tino bisa sekolah lagi. Insya Allah, habis lebaran. Kak Ana mana? Kak Ana, lagi menjagakan ibu di rumah sakit. Habis ibu dioperasi, Kak Ana selalu menjagakan ibu terus di rumah sakit. Dioperasi? Eh, iya, emang, em, dan Ian belum, 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 belum tahu. Saya sempat dengar kalau mama masuk rumah sakit, tapi saya gak tahu kalau dioperasi. Di rumah sakit mana? Eh, rumah sakit. Harapan. Harapan sejahtera? Iya, harapan sejahtera itu yang di seberang. Sorry, rumahnya bu Ana? Iya, betul. Ini ada surat tercatat buat bu Ana. Bu Ana-nya ada? Bu Ana sedang keluar, saya suaminya. Bisa tolong teken tangan terimanya? Terima kasih, Pak. Berapa? Tidak usah dibayar, Bu. Loh? Ini pasien ibu Ratna Suhadi, kan? Betul. Menurut catatan, biaya perawatan dan obat ibu Ratna Suhadi sudah diselesaikan langsung oleh pihak rumah sakit. Jadi ibu tidak perlu membayarnya. Terima kasih. Saya berusaha menghubungi handphone kamu. Tapi tidak pernah diangkat. Tidak pernah diangkat. Mama sudah bilang sama Adrian. Bahwa selama di rumah sakit, HP kamu dimatikan. Tapi beberapa hari ini kamu kan selalu menemani mama di sini. Ana, firasat saya benar. Kenapa kamu menyembunyikan soal penyakit mama sama saya? Kamu jangan menyalahkan Ana. Mama kan sudah bilang sama kamu. Mama yang minta Ana untuk merahasiakan penyakit mama. Jangan salahkan Ana. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Mama bilang kamu dapat pinjaman uang dari kantor. Untuk operasi mama. Iya, Yan. Dan Ana akan membayar pinjaman itu dipotong gajinya, Adrian. Saya harus ketemu sama Pak Rizal, bos kamu. Saya harus mengucapkan terima kasih. Iya, Yan. Ada surat buat kamu. Dari kantor? Kenapa? Apa isinya? Surat pemberhentian kerja? Kamu diberhentikan, Ana. Tolong, jangan salah paham dulu. Kamu kenapa gak bilang sama mama kalau kamu diberhentikan? Lantas bagaimana biaya operasi mama, Ana? Saya mau tahu. Ada apa sebetulnya antara kamu sama Pak Rizal? Kalau kamu sudah diberhentikan kerja, kenapa dia masih mau meminjamkan uang untuk operasi mama? Saya dan Pak Rizal... Tolong jawab pertanyaan saya. Selama saya pergi, begitu banyak hal yang kamu tutupi dari saya. Mulai dari sekolah Tino, penyakit mama. Saya jadi tambah curiga sama kamu. Jangan-jangan begitu banyak cerita yang kamu tidak ceritakan sama saya tentang hubungan kamu sama Pak Rizal. Apa sih? Apa maksud kamu, Yan? Ana, saya mau tahu. Kenapa Pak Rizal begitu murah hati sama kamu, Ana? Cukup. Nanti karena, Dian. Kamu jangan suzuan begitu. Kasian, Ana. Ana sudah banyak berkorban untuk keluarga kita. Mama yang tahu apa yang terjadi di sini. Ana tidak mungkin mengkhianati kamu. Dia bahkan sudah merawat mama selama sakit. Dia juga memperjuangkan hak-hak kita yang sudah dilampas oleh Ewa. Maafin, saya. Saya terlalu emosi. Saya kerti, Yan. Tapi kamu percayakan sama saya, Yan. Tidak sepatutnya saya curiga sama kamu, Ana. Begitu lama kita kaptang. Saya kangen sekali sama kamu. Mungkin itu yang membuat saya sensitif. Saya juga kangen sama kamu, sayang. Kangen. Tapi kamu harus percaya sama saya. Pak Rizal itu orang yang baik. Dia tuh ikhlas, tulus, membantu kita, Yan. Yan. Saya mau ketemu sama Pak Rizal. Saya benar-benar mengucapkan rasa terima kasih. Bagaimana keadaan Garman? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah pacaran kan? Eh, Vel. Nih, gue bawain buku-buku. Lo kan belum bisa sekolah lagi, jadi gue bawain buku-buku pelajaran supaya lo baca dan lo gak terlalu ketinggalan. Kenapa, Vel? Jujur gue bete banget seharian dikurung di sini. Gue pengen jalan-jalan, Rin. Lo bisa gak mintain buat gue izin untuk jalan-jalan hari ini? Eh, Rin. Lo bilang apa sama Pak Ustaz? Gue cuman minta izin nemenin lo jalan-jalan bentar. Pak Ustaz bilang sih boleh, tapi gak boleh jauh-jauh dan gak boleh lama-lama. Pokoknya sebelum maghrib udah mesti balik ke pesantren. Bagus ya pemandangan di sini. Suasananya masih asri, masih kedengeran suara kicauan burungnya, dan bikin hati kita tenang. Tolong! Pel, tolongin gue, Pel. Tolong aja gue, Pel. Teman-teman, mampus. Kamu pasti akan kembali sama saya, Pel. Maaf. Pak Ustaz dong. Astagfirullahaladzim. Pak, tolongin Rinny, Pak. Tolong panggilin dokter, ambulan, atau apakah, Pak? Yang jelas tolongin Rinny, Pak. Apa yang terjadi dengan Rinny? Barusan dia minta izin dengan saya, mau jalan-jalan sebentar dengan anak Feli. Rinny hampir aja tenggelam dikali, Pak. Mak Feli-nya mana? Feli kabur, Pak. Waktu saya lagi tolongin Rinny, saya gak tahu Feli pergi kemana, tapi yang jelas, tolongin Rinny, Pak. Tolong sebelum terjadi apa-apa. Ya Tuhan. Kenapa gue sampe ngelakuin semua ini? Kenapa sampe gue senekat ini sama Rinny? Kalau lo rin sampe kenapa-napa, dan Dito ngelakuin semua ini ke polisi, gue bisa dipenjara. Gue mesti lari. Ya. Gue mesti minta tolong sampe nyanyi. 既ong sepulsi di siapa. Kisah. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton